selamat menikmati selamat menikmati hari ini aku mau bongkar keladi wayang aku ini keladi wayang aku ini lagi dorman ini lihatnya dia dorman kita cek apakah ada unginya di bawah ini ya ini ini dapet unginya besar banget ini bagaimana ini selamat menikmati mantar jadi kalau keladi kalian itu lagi dorman atau daunnya lagi habis kalian bongkar aja kalau kalian mau anakannya tunggu lagi itu bakal lama banget bergembangnya lama banget jadi solusinya kalian bongkar aja medianya kalian ambil bonggolnya seperti ini dan ambil bonggolnya ini bonggolnya udah lumayan besar jadi bonggolnya ini kalian cacah aja ini pasti lihat bagaimana cara bonggolnya cacah bonggolnya dari keladi ini jadi ini kita potong aja dulu hati-hati ya ini ini nggak tahu jadi ini udah kelihatan mata tunasnya kalau udah kelihatan mata tunasnya ini ini gampang banget tinggal kalian ambil setiap mata tunas ini jadi kita potong kelihatan kita potong kelihatan kita potong kelihatan ini kita potong kelihatan kita potong kelihatan ini kelihatan kita potong kelihatan ini hai 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 beli tak bisa lagi beli kalian di channel Indonesia seperti ini setiap jerisan undi ini bapak keluar nanti kalian akan berpikir ini hoax nggak mungkin dicaca seperti ini bisa keluar tunduk nanti aku tunjukin peladi barik merahku yang udah keluar timas ini terlalu besar kalau aku ini terlalu besar ini aku potong lagi aku potong lagi selamat menikmati ini gak usah ditanam diletakkan aja di atas tanah seperti ini terus yang ini lagi yang ini kita ambil juga umbinya kita handuk juga kita potong ini daunnya jelek jadi kita buang aja ya terus ini ini 1 2 4 5 5 6 6 7 8 6 8 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14 14 15 16 16 14 16 18 15 16 17 18 19 19 os 19 20 nanti kita cek satu bulan kedepan ya kalau aku lihat aku tunjukin nanti bagaimana perkembangan dari umbi dari peladi bayang ini setelah satu bulan aku mau nunjukin hasil dari cecahan umbi peladi baret merah tunggu ya ini umbi peladi baret merah aku jadi beberapa minggu yang lalu sebagian udah aku tanam kemudian udah aku tanam ini anaknya semua yang udah tunggu jadi ini ada sisanya lagi tuh ini sisanya udah mulai keluar jadi ini masih banyak gigitan dari peladi baret merah aku udah tunggu jadi kalian enggak usah ragu kalau kalian punya peladi lebihnya kalian cacah aja kecil-kecil seperti ini nanti akan tunggu semua semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua jangan lupa kalian subscribe dan like comment and share